Tema kita adalah tema di dalam satu Yohanes yang harus diteruskan, tetapi saya kembali berpikir bahwa ini adalah hari yang pertama atau minggu pertama Safari Park Baptist Fellowship dalam saat kita beribadah atau ibadah sulung kita. Rasanya ini yang perlu menjadi satu tekad bagi kita bersama-sama, satu perjuangan bagi kita bersama-sama bahwa Safari Park Baptist Fellowship harus tetap maju dalam panggilan. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yang menjadi bagian yang sangat penting, yang sangat menarik bagi kita bersama-sama bagaimana Yosua menggantikan Musa untuk mencapai visi-misi Tuhan, bagaimana bangsa Israel harus masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan. Nah ketika kita mencoba untuk mencermati, mungkin kita merenungkan di dalam perjalanan Safari Park Baptist Fellowship dalam kurun waktu tujuh tahun sekian, dan hari ini adalah hari yang ketujuh bagi kita, ibadah yang pertama bagi kita untuk mencoba bagaimana kita bersama-sama bersikap dan bertindak untuk terus maju di dalam panggilan kita sebagai komunitas Safari Park Baptist Fellowship. Saudara sekalian, ini sebuah slogan ya, sebuah slogan bagaimana sesuatu keputus asaan itu terjadi. Hidup segan, mati, tak mau. Saudara sekalian, kemungkinan-kemungkinan oleh karena penderitaan, oleh karena tantangan, oleh karena keputus asaan, oleh karena perjalanan kehidupan umat Tuhan yang senantiasa ada di dalam sebuah beban-beban kehidupan, bisa melahirkan slogan hidup segan, mati tak mau. Pengennya mati, tetapi tidak mau mati. Pengennya hidup, tetapi tidak mau melakukan makna daripada kehidupan itu sendiri. Hal yang sama yang mungkin kita sedang coba hadapi, COVID-19, hal yang sama mungkin kita coba hadapi bagaimana bencana terjadi di mana-mana, banjir yang ada di Semarang yang juga mengenangi beberapa gereja baptis yang ada di sana, ada banyak bencana-bencana yang terjadi. Ada banyak beban-beban hidup yang terjadi. Apakah saya bisa? Untuk tetap hidup. Apakah saya mampu untuk menghadapinya? Mungkin ini berbagai pertanyaan-pertanyaan yang terus mengalir di dalam perjalanan kehidupan kita, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali juga mencoba untuk mempertanyakan kepada Tuhan, saya bisa enggak ya Tuhan untuk hidup dengan kondisi yang seperti ini? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin ini juga terjadi di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dalam masa kepemimpinan Yosua, masa peralihan dari Musa kepada Yosua, ada perbedaan-perbedaan tentang kepemimpinan, ada pengaruh-pengaruh kepemimpinan yang mempengaruhi pola pikir bangsa Israel. Pada masa Musa seperti ini, pada masa Yosua seperti ini, mungkin ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang sedang dihadapi, Yosua melihat pada masa di mana Musa mencoba untuk memimpin bangsa Israel, kelemahan spiritualitas, keanekaragaman emosional bangsa, berdampak kepada kehidupan yang kurang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi sekali lagi tetap ada yang optimis, bisa berjalan bersama-sama, maju untuk terus dapat mencapai visi misi Tuhan, bagaimana bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ibadah sulung sesudah kemandirian Safari Park Baptist Fellowship. Mungkin kita juga perlu bisa merenungkan bersama-sama, ada banyak tantangan-tantangan yang mungkin bisa terjadi atas Safari Park Baptist Fellowship, pada masa-masa ke depan. Ada banyak mungkin bisa terjadi keputus asaan di dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana Safari Park Baptist Fellowship bisa terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, melalui Bukit Taman Safari ini sampai ke ujung dunia, melalui berbagai sarana yang ada. Bagaimana Saung Safari bisa memancarkan kemuliaan Tuhan dengan tantangan-tantangan yang ada. bagaimana pelayanan kita yang ada di tempat ini untuk mencapai pancaran kemuliaan Tuhan. dan juga pasti tentu ada banyak tantangan-tantangan yang tidak pernah kita ketahui. Saudara kita renungkan bersama-sama, di saat kita ada di dalam komunitas kemandirian Safari Park Baptist Fellowship. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama. Ada tiga prinsip mengalami kemajuan dalam panggilan sebagai gereja yang mandiri. Saudara dan saya adalah gereja yang mandiri. Bagaimana kita bisa mengalami kemajuan. Yang pertama, mengerjakan panggilan Tuhan dengan segera. Yang kedua, menjalankan panggilan Tuhan dengan kewaspadaan. Yang ketiga, menikmati panggilan Tuhan dengan kemenangan. Saudara, ini yang pertama. Prinsip yang pertama, yang Yusua ingin katakan, Firman Tuhan ingin katakan kepada Yusua, kepada saudara dan saya, kepada bangsa Israel. Untuk bagaimana maju terus bergerak di dalam panggilan, sampai kepada visi-visi Tuhan tercapai, adalah mengerjakan panggilan Tuhan dengan segera. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, kembali ke perbedaan kita, bisa saja membawa sebuah tantangan. Tetapi suka, tidak suka, dan mau, tidak mau, saudara dan saya, tetap sama ada di dalam sebuah panggilan. Yusua dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yusua. Artinya, saudara sekalian, panggilan Tuhan kepada Yusua, bukan karena panggilan manusia, tetapi panggilan Yusua adalah panggilan karena Tuhan, Tuhan yang berfirman. Dan saya yakin, ketika saudara dan saya adalah pribadi-pribadi, yang Tuhan tetapkan, Tuhan panggil, bukan karena saya, bukan karena Pak Roni, bukan karena Pak Poni, bukan karena ada di taban sawari, tetapi kalau saudara dan saya, adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sendiri memanggil, maka tidak ada satupun yang bisa, untuk menghalangi panggilan itu. Rasanya ini penting bagi kita bersama-sama, saudara. Kapan kita harus menerima panggilan itu? Kapan kita harus mengerjakan panggilan itu? Firman Tuhan mengatakan, sebab itu, bersiaplah segera. Sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi, saudara-saudara, tidak ada waktu yang lainnya, tidak ada waktu yang ditunda-tunda. Seringkali kita merasa, ketika kita ada panggilan, ketika kita sedang merasa, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kadang-kadang kita menunda-nunda, tugas-tugas yang kita kerjakan. Dulu saya seperti itu. Ketika menjadi mahasiswa, ada tugas-tugas, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Akhirnya semuanya menumpuk. Akhirnya tidak tertangani semuanya. Tetapi firman Tuhan hari ini, mengatakan kepada kita, kalau Tuhan yang memanggil, panggilan itu harus kita sikapi dengan segera. Hari ini, kalau Safari Park Baptiste Fellowship, sungguh-sungguh ditatapkan oleh Allah, untuk memancarkan kemuliaan Allah, kapan Safari Park Baptiste Fellowship, memancarkan kemuliaan Tuhan? Nanti, besok, lusa. Tidak, saudara-saudara sekalian. Tetapi Tuhan mengatakan, bersiaplah dengan segera. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah. Artinya mengerjakan, melakukan pada saat Tuhan menetapkan, pada saat Tuhan memanggil, Yusua harus bersiap sekarang untuk mengerjakannya. Pada saat saudara dan saya dipanggil, dalam sebuah komunitas Safari Park Baptiste Fellowship, untuk mengerjakan, bagaimana memancarkan kemuliaan Tuhan melalui Safari Park, bukan saja saudara dan saya yang ditetapkan untuk terus bersegera, tetapi kita semuanya harus bersegera untuk bersama-sama melakukan tugas panggilan yang sama, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Tuhan untuk gerejanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Bangsa Israel dipanggil untuk pergi tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita semua disiapkan oleh Tuhan untuk bergerak, bersegera mengerjakan panggilan, bagaimana memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Jadi ini prinsip yang pertama yang harus kita lakukan, kalau kita bersama-sama ingin maju di dalam panggilan, kerjakan panggilan itu dengan segera. Yang kedua sudah sekalian, jalankan panggilan Tuhan dengan kewaspadaan. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang supaya engkau beruntung. Saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi sudah sekalian saya katakan, tidak mudah untuk menyeberangi tempat di mana Yosua bersama dengan bangsa Israel untuk bisa dapat mencapai tanah perjanjian. Ada banyak masalah, masalah cuaca, masalah alam, masalah musuh-musuh yang harus menghancurkan bangsa Israel. Tidak mudah kita bersama-sama berjalan bersegera, bagaimana Safari Park Baptist Fellowship memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak bencana-bencana, ada banyak hal yang bisa membawa di dalam sebuah keputusasaan bagi para pemimpin, bagi chat leader, bagi chat walker, bahkan bagi kita semua yang ada di dalam komunitas ini. Tetapi bagaimana panggilan ini menjadi panggilan yang sama. Saudara harus bertindak, saudara harus melakukan dengan segera, tetapi saudara harus kuat, saudara harus teguh, saudara harus tidak tawar hati, saudara tidak kejut hati, tetapi saudara tetap berjalan, tidak menyimpang dalam sebuah kehati-hatian dan kewaspadaan. Jadi ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua, saudara sekalian. Kita patut merenungkan firman Tuhan ini. Saudara harus berjalan, bergerak, bersegera, tetapi saudara ketika bergerak, saudara harus berjalan dengan kewaspadaan. Ada banyak orang yang tidak suka, ada kuasa-kuasa iblis yang ingin menggagalkan perjalanan saudara untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Mungkin melalui diri kita sendiri, mungkin bisa melalui keluarga kita, mungkin bisa melalui teman-teman kita, bisa melalui siapa saja, tetapi ketika panggilan itu adalah panggilan yang datang dari Tuhan, kita berjalan dengan penuh kewaspadaan, kita akan sampai kepada sebuah kemenangan. Inilah yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Menikmati panggilan Tuhan dengan kemenangan. Saudara sekalian, dikatakan ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan alamu menyertai engkau. Kalau Tuhan yang memanggil saudara sekalian, Tuhan yang memberikan penyertaan. Kalau Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang memberikan kuasa kepada saudara. Pak, saya tidak bisa melakukan apapun. Pak, saya tidak bisa fasilidah. Pak, saya tidak bisa karena saya siapa sih saya ini. Tetapi saudara sekalian, ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi saudara dan saya, sehingga apa yang Tuhan siapkan itu, Tuhan juga akan menyediakan. Apa yang Tuhan tetapkan itu, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kita bersama-sama. Jadi jangan sampai patah arang bagi kita di saat menghadapi apapun. Bukan saja di safari Pak Batis Filosof, di tengah-tengah pekerjaan kita sekalipun, di saat menghadapi situasi yang sulit. Kalau saudara ditempatkan Tuhan, di tempat yang tepat oleh Tuhan, di tempat itu Tuhan punya rencana, dan Tuhan akan memberikan kuasa kepada saudara, dimampukan, asalkan sekali lagi, bertindaklah hati-hati waspada, segera lakukan panggilan itu. Karena apa? Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memanggil gerejanya, Tuhan yang memberi kuasa. Jangan pernah takut. Jangan pernah untuk berputus asa di saat sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Saudara sekalian, saya ingin menantang saudara hari ini. Siapapun saudara, ketika saudara ada di dalam komunitas ini, patut menjadi sebuah perlindungan bagi kita. Menyadari akan kemandirian Safari Pak Batis Fellowship. Maka, saya seharusnya siap untuk mengerjakan panggilan itu dengan segera. Saya harus siap untuk menjalankan panggilan itu dengan penuh kewaspadaan. Saya harus optimis untuk menikmati panggilan itu dengan penuh kemenangan, karena Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memenuhi panggilan itu dengan kuasanya bagi kita bersama-sama. Hanya saja, maukah kita semua yang ada di sini berjanji untuk bersehati mengemban panggilan Tuhan dalam hidup ini dengan statement dan komitmen tentang diri saya kepada Tuhan. Saya memanggil saudara, kalau hari ini saudara terpanggil bersama-sama untuk mau berjanji, berkomitmen. Saudara boleh berdiri. Ada yang berdiri? Kalau saudara mau berkomitmen, mari saya berdiri di sini. Saudara siap mengemban tugas? Kalau saudara siap, silakan berdiri. Kalau saudara tidak siap, tidak perlu berdiri. Saya hanya ingin yang siap berdiri, mengerjakan panggilan yang sama, karena saudara ada di dalam SBB. Masih ada? Saya menantang chat leader, chat walker, bahkan saudara semua yang terpanggil bersama-sama, memancarkan kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya ingin mengajak saudara untuk berdiri, berjanji bersama-sama dengan saya. Masih ada? Saya masih menanti kalau masih ada. Kalau masih ada, silakan berdiri. Kita akan membaca bersama-sama janji kita. Ini janji saya. Ini janji keluarga saya, di tengah-tengah keterbatasan kami. Biar ini boleh menjadi janji kita semua. Saya ingin saudara mengatakan ini dalam hati saudara, bukan karena kata-kata saya. Saya ingin saudara dan saya mengatakan, saya Irwanto, berkomitmen dan berjanji kepada Tuhan. Saya Irwanto dan seterusnya. Kita akan baca bersama-sama janji ini. Saudara menyampaikan kepada Tuhan, nama saudara, saya Roni, saya Yuni sama-sama, saya Irwanto sama-sama. Kita akan sama-sama katakan ini. Satu, dua, tiga. Saya Irwanto, berkomitmen dan berjanji kepada Tuhan. Saya Irwanto, siap mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan untuk SPBF dengan segera, tanpa terpaksa, sehingga saya memuliakan Tuhan. Saya Irwanto, akan terus menjalankan panggilan Tuhan di SPBF dengan berhati-hati dalam bertindak, berpikir dan berkata-kata, sehingga saya tetap dapat menjadi berkat bagi siapapun. saya Irwanto akan senantiasa menyerahkan diri kepada penyertaan Tuhan, sehingga saya bisa menikmati kemenangan dalam pelayanan saya di SPBF. Biar ini boleh menjadi janji kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan kembali meresponi panggilan kita ini. Biar ini boleh menjadi janji kita. Kalau saudara belum berjanji, biarlah itu komitmen saudara terhadap Tuhan. Bersama-sama dengan kita. Kita akan nyanyikan pujian kita. Tuhan inilah hidupku. Kemudian kami serahkan Pastor Roni untuk menolong kita. Memimpin di dalam doa dan mengakhiri di dalam doa. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku masa depanku Menjadi milikmu Jadikan kami terangku Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan berinduanku Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tadi kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai penyerapan Kalau Tuhan berbicara kepada Anda Tuhan inilah hidupku Sungguh-sungguh Anda katakan itu Ku serahkan padamu Ku serahkan padamu Setelah cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Jadikan kami terangku Jadikan kami terangku Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Katakan Tuhan Tuhan inilah hidupku 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 Saya mau Anda melihat kalimat ketiga Dan kalimat keempat Kenapi seluruh rencana Sampai bumi penuh kemuliaan Taukah Anda Ada rencana Tuhan yang luar biasa Di buka bumi ini Ada rencana Tuhan yang luar biasa Di taman safari Di Bogor Di Indonesia Tetapi Tuhan tidak akan Menjalankan mengenapi semuanya itu Sendirian Dia memanggil Anda Dia menantang Anda Karena itu Saya menantang Anda untuk berdoa saat ini Dan Tuhan jelas Ada tantangan untuk Anda Dan saya memenantang Anda sekali lagi Setiap minggu Anda berbakti Setiap minggu Anda bernyanyi Apakah Anda hanya mengatakan Atau hanya check absent Dan ketika Tuhan berkata Saya mau menantang Anda Saya mau Anda melayani Tuhan Dengan lebih setia lagi Mari Ketika saya berdoa Anda berdoa Dan kalau Anda sungguh-sungguh terbeban Untuk pelayanan Di gereja ini Angkat tangan Anda Dan kemudian Sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan Yang ada di sini Church leaders yang ada di sini Saya terbeban untuk melayani ini Saya terbeban untuk menjangkau Saya terbeban untuk sungguh-sungguh Dipakai Tuhan Untuk menggenapi rencananya Menjalankan kehendaknya di sini Bapak di dalam nama Yesus Amba mengucap syukur Untuk hambamu yang Tuhan pakai Luar biasa pagi hari ini Untuk menjelaskan Apa yang engkau Perintahkan Dan tantang kepada Yusua dan bangsa Israel Yang dipakai untuk menantang SPBF Pada pagi hari ini Amba berdoa Tuhan Yesus Amba mengucap syukur Untuk mereka yang sudah berdiri Dan mau menyatakan komitmennya Amba datang Amba berdoa Tuhan Yesus Tolong Mungkin pagi ini Ada yang masih ragu-ragu Mereka belum tahu Apa itu Komitmen Apa itu Panggilan Tuhan Tetapi Tuhan Amba berdoa Roh Kudus akan menggerakkan Mereka saat ini Tuhan Yesus Roh Kudus akan menolong mereka Memberkati mereka Sehingga mereka mau Mengangkat tangan Dan berkata Ini Tuhan hidupku Pakai Tuhan hidupku Masih musik dimainkan Dan kalau anda merasakan Gerakan di dalam hati anda Dari Roh Kudus Bisikan di dalam telinga anda Dan anda tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa Dan anda berkata Terlalu besar Pak Rony Untuk berbicara mengenai Indonesia Terlalu besar Untuk berbicara mengenai Bogor Bagaimana kalau berkata Tuhan pakai saya Di Departemen tempat saya melayani Tuhan pakai saya Di tengah-tengah kelompok tempat saya melayani Bekerja Angkat tangan anda Angkat tangan Tuhan saya mau dipakai Tuhan silahkan Anda berkata Bagimu Tuhan Seluruh hidupku Atau bagimu Tuhan Setengah hidupku Atau bagimu Tuhan Separuh Seperempat hidupku Silahkan Ada yang mau katakan Tuhan saya bekerja di restoran Saya ingin menjadi terang Bagi rekan-rekan saya Yang ada di restoran Tuhan saya bekerja di satwa Saya mau bekerja Menjadi berkat buat mereka Buat pengunjung Pakai saya Tuhan Silahkan Ada Amin Ada lagi Puji Tuhan Pakai saya Tuhan Yesus Mungkin pagi hari ini anda Berbakti dan anda Bingung dengan semuanya Karena ternyata Satu masalah yang belum selesai Adalah anda belum Menyerahkan hidup anda Sebagai Pengikut Yesus Buku kecil Buku kecil yang baru anda terima Ketika masuk Baik sekali Menjelaskan mengenai Kelahiran baru Dan kalau anda belum Mengalami Mengalami kelahiran baru Mungkin pagi ini Anda berkata Saya dibesarkan di kampung Dimana seluruhnya Kristen Tapi saya belum menyadari Mengenai kekristenan Sampai dengan saat ini Silahkan Ada yang mau mengatakan Anda berkata Pagi ini saya mau dilahirkan kemah Ada lagi Ada yang mau berkata Tuhan saya mau diselamatkan Tuhan saya mau dibaptiskan Pagi ini Tuhan saya mau bergabung Dengan gereja ini Silahkan Apapun keputusan anda Kita akan menyanyikan lagu ini Sebelum kita akan berdoa Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku Dan kalau anda merasakan Tuhan bekerja Silahkan Angkat tangan anda Dan katakan Tuhan pakai saya Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kamu ya Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kamu ya Sampai bumi penuh kemulia Sampai bumi penuh kemulia Sampai bumi penuh kemulia Katakan sekali lagi Sampai bumi penuh kemulia Sampai bumi penuh kemulia Bagaimana kalau kita ganti bumi dengan bogor Sampai bogor Sampai bogor penuh kemulia Bapak itu kerinduan kami Tuhan Yesus Terus itu kerinduan kami Bapak Bahwa kemuliaan Tuhan ada di tempat ini Dan kami berdoa Tuhan Yesus ketika bangsa Israel Ada di padang gunung dan kemuliaan Tuhan Turun menaungi tenda itu Kami berdoa juga Tuhan Yesus bahwa ada kemuliaan Tuhan Yang sedang turun menaungi Safari Park Baptist Fellowship Sehingga karyawan disini Sehingga pengunjung Sehingga penduduk Akan melihat kehidupan yang berbeda Kehidupan yang berbeda Dan mereka mau bertanya Tuhan macam mana Yesus siapa yang mereka sembah Yang mereka layani Dan mereka mau datang kepada kami Dan mereka mau berkata Saya juga mau menyembah Yesus itu Saya juga mau menyembah Allah yang kamu sembah Dan kami berdoa Tuhan ketika sebagian besar Rekan-rekan hamba kembali ke tempat pekerjaan mereka Hari ini hamba berdoa Tuhan Pakai mereka luar biasa Walaupun saat ini Pasti mereka sedang bergumul Dengan kehidupan mereka Hari lepas hari Minggu demi minggu Bulan demi minggu Tetapi kami berdoa Tuhan Di tengah beratnya tekanan hidup Di tengah sulitnya ekonomi Biarlah ada cahaya luar biasa Yang mereka pancarkan Dalam kehidupan mereka Sehingga rekan mereka Di departemen mereka akan berkata Mengapa engkau berbeda Walaupun kita sedang sulit saat ini Dan mereka akan berkata Karena saya punya Yesus Kristus Hamba berdoa Tuhan Yesus Ketika mereka melayani pengunjung Hamba berdoa Pengunjung mau bertanya Mengapa engkau berbeda Dan mereka berkata Karena saya baru melayani Yesus Kristus yang hidup Dan mereka akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa Bapak dalam nama Yesus Hamba tahu saat ini Di tengah-tengah kami yang berbakti Ada yang sedang bergumul dengan kesehatan Atau mungkin keluarga mereka sedang kena Covid Atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain Dan Hamba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan Yesus Engkau tolong sembuhkan mereka Karena engkau Allah penyembuh Hamba berdoa Tuhan Yesus berkati mereka Hamba yakin Tuhan Di tengah kami yang berbakti ini Ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi Hamba berdoa Tuhan Yesus Biarlah mereka akan menyerahkan segala pergumulan mereka Kepada Tuhan Sama seperti janda disarfat Yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Dan Tuhan men-take care segala sesuatu dalam kehidupan mereka Hamba tahu Tuhan Yesus Ada yang sedang bergumul dengan masa depan mereka Orang-orang muda yang sedang bergumul dengan pasangan hidup Yang sedang bergumul dengan apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan Hamba berdoa Tuhan Biar mereka tahu Ketika mereka menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan Tuhan akan mengatur segalanya bagi mereka Mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah keluarga Masalah suami dengan istri Hamba berdoa Tuhan Yesus yang tolong mereka Untuk tahu bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar Hamba berdoa untuk bangsa pemerintah negara kami Terima kasih untuk presiden luar biasa yang Tuhan berikan buat kami Hamba berdoa Tuhan berkati dia Para menteri, gubernur, camat, bupati Di tengah pandemi ini Tuhan Yesus berikan kebijaksanaan kepada mereka Kami berdoa untuk Badan Pengurus Nasional Gabungan Berija Baptis Indonesia Induk kami Tuhan berkati mereka Kami berdoa untuk Pimpinan kami di Taman Safari Engkau berkati semuanya Engkau urapi mereka Bapak Ada kesehatian yang luar biasa Menjalankan usaha yang besar ini Dan memuliakan Tuhan di tempat ini Yang di Bali, yang di Perigen, yang di Batang Di Central Park, di tempat ini Tuhan berkati Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami Kami yakin Tuhan akan terus menuntun hidup kami Ketika kami kembali ke rumah kami Kembali ke tempat pekerjaan kami Kami yakin Tuhan akan menuntun Seluruh kehidupan kami Sampai kami akan pergi ke seberang sungai Dan kami Karena kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan menuntun hidup kami Tuhan menuntun hidupku Tuhan menuntun hidup kami Tuhan menuntun hidup kami Tuhan menuntun hidup kami Tuhan menuntun hidup kami Berkati berkati Tuhan Tuhan menuntun hidup kami Tuhan menuntun hidup kami Dan oleh Pemiliknya dijadikan tempat besi tua Dan setiap kali kebaktian Bunyi bentang 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 Itu kebaktian hari minggu Seperti ini Ini anak tanah Berisik sekali Setiap Sabtu Kami berdoa di sebelah situ Karena tanahnya di situ Setiap Sabtu kami berdoa Dan ada orang-orang yang bahkan berdoa setiap pagi Anda tahu apa yang terjadi? Usaha mereka bangkrut Dan mereka tidak usaha lagi Nah kita berdoa sebaliknya Oke kita berdoa Kita berdoa Supaya usaha disini lebih berhasil lagi Keluarga anda diberkati Tuhan Dan apa yang terjadi Tuhan akan memberkati anda Oke itu yang pertama Silahkan Jam 5 pagi Kita berdoa Bersama-sama Pada puji-pujian yang indah Yohannes, Albert dan tim Apalagi kalau tim yang tadi ini main Luar biasa Joel kita bisa rekaman diatas? Bisa, amin Yang kedua